50 paket sembako diserahkan kepada perwakilan kelompok seni komunitas Badan Gila dan Citra Karatopeng Batuan secara simbolis di kantor harian Kompas Rabu Pagi. Paket donasi pembaca harian Kompas ini diserahkan langsung oleh Forum Komunikasi Daerah Kompas Gramedia Bali. 50 paket sembako ini diantaranya berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu hingga masker. Para seniman asal Gianyar ini mengaku pada masa pandemi ini seluruh anggotanya beralih profesi dari yang dulunya mengandalkan pariwisata dengan tampil di berbagai hotel dan restoran hingga usaha ukir, kini beralih menjadi buruk, bahkan ada yang tidak berpenghasilan sama sekali. Mereka pun sangat berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan pada masa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini. Sangat berterima kasih sekali atas bantuan yang telah diberikan kepada grup kami, seke kami, di mana di saat-saat seperti ini kondisi perekonomian juga kesempatan kami untuk bisa tampil di tempat-tempat wisata, hotel, ataupun yang lainnya. Dengan bantuan ini sangat besar artinya bagi kami. Mudah-mudahan kami dapat diringankan begitu. Setidaknya dapat meringankan beban yang diatapi para seniman khususnya yang ada di lingkungan banjar kami. Ya pasti itu, karena kegiatan kami kan tergantung juga dari pesanan. Pesanan kalau mungkin pesanan kurang kan sudah tentu terimbas juga dengan penghasilan. Sementara itu, Edi Sulis Tiono mengatakan komunitas seniman termasuk kelompok masyarakat yang juga terkena imbas dari pandemi. Selain seniman Kabupaten Gianyar, bantuan berupa sembako ini akan diserahkan kepada seniman lainnya di Kabupaten Kota di Bali. Hari ini kita akan meneruskan program dari Forum Komunikasi Kompas Gramedia Bali, penyerahan sembako. Total kita ada 150 sembako. Pada tahap pertama kita menyerahkan untuk seniman sekok di Kabupaten Jemberana. Kebetulan kita ketemu dengan bupati langsung. Dan hari ini kita akan menyerahkan kembali untuk seniman topeng batuan dan juga seniman dari Kobagi. Nah, ini akan kita serahkan secara langsung secara simbolis. Sementara baru dua kabupaten. Yang pertama Kabupaten Jemberana, kemudian yang hari ini Kabupaten Gianyar. Sebelumnya, Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas melalui donasi pembaca harian Kompas juga menyerahkan bantuan sembako kepada seniman jegok di Kabupaten Jemberana. Bantuan ini diharapkan dapat memberi manfaat dan meringankan beban masyarakat terdampak COVID-19 di Bali. Permana Dewi, Sang Putuari Ese, Kompas TV, dan Pasar Bali.